5 pencuri spesialis toko emas dibekuk petugas Resmo Polda Metro Jaya, Kamis 1 Desember. Dari tangan pelaku, petugas menyita emas seberat hampir 0,5 kg senilai 1 miliar rupiah. Pelaku yang merupakan kawanan pencuri toko emas lintas provinsi ini terdiri dari CS, ROS, WA, JM, dan IBR. Komplotan yang terakhir kali melakukan aksinya di Suntur, Jakarta Utara ini juga pernah membobol toko emas di kawasan Pasar Klender, Pasar Keranji, Pasar Serang, dan toko emas di Bogor. Menurut Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Niko Alfinta, kompletan ini memilih toko emas yang penutupnya menggunakan pintu rolling door. Menurut Niko, sebelum beraksi, mereka terlebih dahulu melakukan survei dan menggambar lokasi toko. Jika di Porgoki Satpam, pelaku mengaku sebagai wartawan yang sedang ada liputan. Para tersangka biasa melancarkan aksinya menjelang subuh dengan membawa tang besar, pembuka gembok, linggis, maupun obeng untuk mendobrak pintu rolling door. Emas dari hasil kejahatan, mereka lebur dan dijadikan emas batangan sehingga saat menjualnya tidak ketahuan. Kini, kelima pelaku berikut barang bukti emas batangan 0,5 kg, uang tunai 4,8 juta rupiah, serta berbagai peralatan kejahatan diamankan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Aden Widodo, Poskota TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.